Rappores Tabes Semarang masih mendalami dugaan perundungan yang mengakibatkan mahasiswi kedokteran undip bunuh diri. Pekan ini polisi berencana memeriksa orang terdekat korban, mulai dari keluarga, sahabat, hingga rekan sama dokter. Pengusutan kasus kematian dokter muda Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi Kedokteran Universitas Tiponegoro, terus bergulir. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan di tempat kejadian, polisi menemukan adanya kejanggalan yang membuat kasus ini mengarah pada dugaan adanya perundungan. Untuk mengungkap adanya dugaan perundungan, Polresta Besemarang telah menerjunkan tim untuk menggali informasi. Pekan ini penyidik akan memeriksa orang terdekat korban, mulai dari keluarga, sahabat, hingga rekan sesama dokter. Kita akan membentuk tim untuk menggali informasi terkait dengan adanya dugaan perundungan. Tim sedang bekerja, kemudian minggu ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap sirkel, teman-teman almar rumah, kemudian orang tua, sahabat-sahabat, sesama dokter untuk sedang kita pemeriksa. Sementara di Bandung, Jawa Barat, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran memecat dua dokter residen senior yang diduga melakukan perundungan terhadap juniornya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Data kajian etik dan hukum perundungan oleh dosen atau konsulen kepada peserta didik Fakultas Kedokteran 4 mengungkap adanya fakta dugaan perundungan. Fenomena bullying mulai terdeteksi pasca COVID-19. Fakultas Kedokteran 4 juga membenarkan di dalam perundungan tersebut ada unsur pemerasan, sehingga perkara ini masuk dalam perundungan kategori berat. Ketika diinvestigasi oleh tim, kita dapatkanlah dua pelaku bullying yang kita anggap ini berat. Sehingga kita putuskan untuk di-stop studinya. Karena kalau pada proses pendidikan saja sudah seperti itu, bisa kita bayangkan kalau nanti menjadi seorang dokter spesialis di masyarakat. Sehingga kita dengan tegas, karena kita memang komitmen untuk memberantas ini, kita putus studi. Untuk membantu kerja kepolisian, Menteri Kesehatan telah mengirim tim audit ke Universitas di Ponegoro untuk mengusut meninggalnya calon dokter spesialis Aulia. Menurut Menkes, pihaknya telah mendapat bukti berupa catatan harian Aulia yang nantinya akan diperiksa untuk melihat perkembangan mentalnya. Jika dugaan perundungan terhadap Aulia terbukti, Menkes menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Di meliputan Kompas TV